Sari kata oleh SDI Media Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia lima ribuan tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam, masa saat Rasulullah masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa Rasulullah ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhazil menempelkan perutnya ke tenah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf Al-Muthalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah ke Nabian Muhammad. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara. Terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau berduel gulat dengan Rukanna. Subhanallah. Ibn al-Atsir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi Muhammad. Beliau mengalahkannya dua atau tiga kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraish yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriyah. Di masa kekhalifahan Muawiyah radiyallahu anhu. Ibn Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthallib bin Abdul Manaf adalah orang Quraish yang paling kuat. Suatu hari ia bersama Rasulullah di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah berkata kepadanya, Wahai Rukanah, Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, Iya. Rasulullah berseru, Ayo berdiri, Akan kukalahkan engkau. Umbing Abu Ishaq melanjutkan kisahnya, Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya Rukanah berkata, Kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, Wahai Muhammad luar biasa kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah bersabda, Yang lebih luar biasa dari inipun akan kutunjukkan jika engkau mau. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi Muhammad menjawab, Akanku panggil pohon yang engkau lihat itu. Dan dia akan datang kepadaku. Panggillah. Tantang Rukanah. Hal yang pohonnya itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada pohon itu, Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, Wahai anak-anak Abdu Manaf, Mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, Aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Dalam riwayat Al-Baladzuri disebutkan bahwa Rukanah lah yang menantang Rasulullah bergulat. Ia yang dikabarkan tentang Nabi Muhammad. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, Wahai anak saudaraku, Karena sama-sama Bani Abdu Manaf Telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, Maka aku yakin, Engkau orang yang benar. Rasulullah pun bergulat dengannya sebanyak tiga kali. Abu Al-Yaqzan mengatakan, Ketika Rukanah datang kepada Nabi Muhammad Untuk memeluk Islam di hari Fathu Mekah, Ia berkata, Demi Allah, Aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, Engkau akan mendapat pertolongan dari langit. Kemudian ia pindah ke Madinah Dan tinggal di sana hingga wafat Di awal pemerintahan Muawiyah radiyallahu anhu. Dan itulah tadi sejarah dari kisah pegulat Yang menanantang Rasulullah. Semoga dengan adanya video ini Dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita Untuk sejarah Islam yang ada. Jika kalian suka dengan video ini, Kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.